Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar penonton Siharus TV Senang rasanya, saya Rp. Beryan Kembali mencumpai Anda dalam program Pembelan Kerebopsi Pemirsa kita ketahui, pemerintah sudah melakukan segala upaya untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 di Sulsel maupun di Kota Pekasar Namun, bagaimana hingga saat ini, hingga detik ini kasus positif COVID-19 di Sulsel hingga di Kota Pekasar ini masih sangat tinggi untuk itu kita akan simak bersama, perbincangan kita Baik, Pemirsa Siharus TV kita sekarang sudah terhubung bersama dengan Bapak Andi Muhammad Irfan Abe, dari DPRD Sulsel dan juga ada Profesor Amran Rasak, Guru Besar Kesehatan UNHAS, saya mau menyapa Pak Irfan dulu Assalamualaikum Wr. Wb Pak Irfan Waalaikumsalam Wr. Wb Baik, bagaimana kabarnya ini Pak Irfan? Alhamdulillah, baik Baik ya, saya kemudian akan menyapa Profesor Amran Rasak Guru Besar Kesehatan UNHAS Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Salam sehat Alhamdulillah masih sehat ya Prof ya Jadi Prof, kita akan membahas seputar kenapa positif COVID-19 di Sulsel sampai saat ini masih cukup tinggi angkanya padahal sudah ada perwali percepatan dan kemarin juga ada perwali sebelumnya dan sudah ada pemeriksaan yang lebih ketat lagi tapi kok Sulsel ini masih saja tinggi kasusnya mungkin saya ke Prof Amran Rasak dulu selaku Guru Besar Kesehatan UNHAS melihat peristiwa ini Prof kira-kira apa yang salah dengan Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar silahkan Prof ya jadi saya tetap menggaungkan di mana-mana bahwa sebenarnya berdasarkan hasil pemantuan dari World Food Program satu lembaga di bawah PBB itu menyatakan bahwa yang banyak pasien penderita ini adalah kalangan atas jadi mereka yang apa namanya yang berduit yang terkaya justru misalnya pada awal April ya itu 97% itu they have super kaya yang menderita justru yang miskin justru hanya 17 atau 20 orang saya pada waktu itu nah pada saat 3 hari lalu di Juli ini justru tetap aja bertahan di 84,8% jadi saya ingin katakan penyakit COVID ini sebenarnya adalah penyakit kaya yang kedua sebagai ahli kesehatan masyarakat saya sudah menyatakan bahwa ada namanya melek kesehatan atau literasi kesehatan literasi kesehatan itu artinya pengetahuannya memadai mengenai kesehatan sehingga berperilaku sehat tapi ini kan paradoks kalau kita lihat yang kena ini misalnya di kampus orang-orang terdiri di kompleks-kompleks mewah membuktikan apa yang saya katakan pada statement pertama mengapa justru orang yang mempunyai pengetahuan tinggi pendapatannya tinggi kehidupannya bersih itu terkena penyakit ini oleh sebab itu sinergitasnya juga terjadi ketika dibikin perwali apa segala macam mencegah orang keluar masuk saya sekampung dengan Pak Andi itu Maros itu atau ke Goa justru tenaga kan negatif orang dibikin kan SK apa ya SKMM sudah keterang keluar masuk justru responnya adalah negatif berarti komunitas yang keluar masuk itu bukan komunitas komunitas kaya raya orang kaya tenang-tenang aja sampai sekarang di rumahnya ya dia isolasi mandiri jadi ini persoalannya persoalan lain bahwa sejak awal Maret saya dengan berbagai majelis pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat di Indonesia kita itu sudah menyatakan bahwa pendekatan dilakukan oleh penguasa dan pemerintah ini dengan meremehkan COVID-19 sebagai makhluk yang tidak berwujud akhirnya keceteran dia untuk mengejar mestinya kan sejak awal dari Wuhan itu kita biasa hingga di beberapa negara kita saya sudah bikin tulisan juga mengenai ini jadi kita memang meremehkan pemerintah meremehkan menganggap Belanda masih jauh istilahnya orang Maros itu Belanda masih jauh akhirnya kelabakan nah kembali ke konteks ini saya tidak ingin katakan bahwa apa ini katakan bahwa kita sudah melampaui China dan kita katakan bahwa China menyembunyikan data itu namanya apa namanya mencari kambing hitam ada yang selama ini saya katakan bahwa salah satu masalah terbesar adalah lemahnya apa namanya wibawa pemerintah ya toh dari dulu saya katakan makanya saya tulis di dalam status Facebook saya restart saya ulangi lagi restart PSBB di Makassar kalau tidak kita akan mengulangi seperti ini karena kita tidak pernah tahu kapan sampai di puncak kemudian mau nyunormal buka mal buka apa itu jadi masalah masalah yang sangat serius nah yang juga serius disini adalah para jurubicara atau para mereka yang menangani COVID-19 ini tidak tampil dengan apa namanya elegan bisa menjelaskan fenomena apa sehingga masyarakat merasa bahwa pemerintah sudah kerja seperti ini jadi kita harus ikut dia supaya kita bisa menurunkan COVID-19 ini tidak ada jurubicara baru kemarin baru ada jurubicara di Makassar juga tidak ada persoalan lain adalah saya bilang agak kehilangan kepercayaan pemerintah ini ketika gubernur menyatakan bahwa Mei melandai apa melandai ini jadi statement seperti ini melemahkan kepercayaan terhadap apa namanya pemerintahan saya tidak saya tidak ingin mengatakan bahwa DPRD juga tidak bersuara nanti DPRD sudah menjawab kepada saya bahwa kalau DPRD juga ikut bersuara maka bisa ramai ini sosial jadi mereka memilih menunggu nanti dijawab oleh Adinda Irfan untuk itu bahwa muslinya secara simultan bisa dijaga jadi saya kira kita pecahkan rekor tetap tidak bisa keluar dari lima besar tentu ada masalah-masalah yang sangat kursial saya kira itu dari sana untuk pengantar baik terima kasih saya ke Pak Irfan ini Pak kalau kita lihat memang khususnya Kota Makassar dalam segi kasus positif ini masih sangat tinggi padahal sudah ada perwali sebelumnya terus pada saat penjuali kota yang baru lagi ini ada perwali lagi kecepatan penanganan COVID perbatasan sudah mulai diperiksa lagi tapi kok masih tinggi ini kasus positif di Sulusaha kira-kira apa yang salah menurut dari Pak Irfan sendiri terima kasih guru saya yang saya hormati Pak Amran Rasak satu kampung dari Maros menurut saya pada posisi dimana setiap setiap harinya Sulsel ini dilaporkan apa yang terpapar virus corona itu masih berada pada level yang sangat tinggi menurut saya ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama yang pertama menurut saya kita sudah menerapkan kondisi yang seolah-olah sudah normal padahal kita belum mempersiapkan new normal itu atau istilah yang direvisi terbaru oleh gugus tugas nasional kita sudah berada pada adaptasi kebiasaan baru nah padahal kita belum mempersiapkan secara baik kondisi-kondisi itu seperti apa yang diperseratkan atau kriteria yang disampaikan oleh WHO ada enam kriteria yang disampaikan yang pertama itu adalah RO-nya harusnya kurang dari satu ya faktanya RO kita masih sekitar tiga kalau tidak salah nah yang kedua kurva kasus COVID kita ini belum melandai nah kita tiba-tiba menerapkan apalagi namanya new normal yang ketiga sarana prasarana penunjang belum siap semuanya apa itu sarana prasarana ya saya kira secara teknis kita sudah jumpai di banyak tempat tapi yang belum kita persiapkan itu misalnya instrumen-instrumen kebijakan ya perwali oke sudah ada tetapi menurut saya perwali ini masih masih belum terlalu tegas dan masih setengah-senget setengah menurut saya nah yang keempat pengendalian risiko kasus COVID belum berjalan dengan baik terutama kasus-kasus imported nah yang keenam komunitas masyarakat kita belum teredukasi dengan baik nah makanya pada akhirnya kita menyaksikan beberapa hari terakhir ini muncul banyak kluster-kluster baru ya seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Prof UNHAS misalnya ada kluster UNHAS banyak guru-guru besar kita yang terpapar di Maros saja sendiri saya dapat informasi ada satu kantor di sana hampir semua pegawainya terpapar ya makanya Maros satu dua hari ini sempat memecahkan rekor juga sampai 30-40 yang terpapar nah itu muncul kluster-kluster baru karena kita sudah hidup seolah-olah normal tapi kita belum mempersiapkan segala sesuatunya untuk memasuki kondisi itu nah saya melihat beberapa kabupaten sudah merespon ini misalnya kabupaten Goa kabupaten Goa itu kalau tidak salah beberapa hari terakhir ini itu mulai membicarakan perda masker jadi masyarakatnya sudah dikuatkan perda masker masyarakat wajib memakai masker kalau keluar dan kalau tidak pakai masker itu akan dikenakan sanksi baik denda maupun kurungan kalau tidak salah sampai pada pembekuan KTP nah hal-hal seperti ini yang harus dipersiapkan nah saya menyaksikan juga perwalian diterapkan oleh pemerintah kota Makassar ya saya hampir setiap hari lalu-lalang perbatasan Maros Makassar saya lihat upaya-upaya itu hanya formalitas belakas saja ya karena ketika kendaraan tidak terlalu banyak saya lihat mobil ditahan diperiksa apakah ada surat keterangannya atau tidak tapi ketika terjadi antrian panjang mobil-mobil yang ada disitu langsung disuruh lewat tanpa pemeriksaan nah akhirnya saya melihat terus terang perwali ini hanya sekedar formalitas belakas saja nah yang kedua mungkin salah satu yang menyebabkan adanya pelonjakan kita beberapa minggu terakhir ini itu karena banyak proses pengujian dan pelacakan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga yang ada di Sulawesi Selatan ini salah satu misalnya kalau di Maros kalau tidak salah itu ada namanya Balai Veteriner Balai Veteriner ini juga membantu pemerintah untuk melakukan pengujian walaupun selama ini pengujiannya hanya untuk hewan tapi sekarang sudah memfungsikan juga untuk pengujian COVID hampir tiap hari 200 spesimen diuji dan saya dengar beberapa hari kemarin ini dari 200 itu sekitar 50 50 yang positif nah itu artinya di satu sisi memang pengujian ini melacak banyak kasus-kasus yang terpapar tapi di sisi lain juga kita menyaksikan ada klaster-klaster baru yang tercipta nah kemudian yang ketiga kemudian yang ketiga seperti yang dikatakan oleh Pak Amran tadi saya sepakat bahwa kita memiliki kepemimpinan atau leadership di hampir semua kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini yaitu pada persoalan leadershipnya nah ada beberapa kabupaten menurut saya tidak mampu melaksanakan tingkat meningkatkan tingkat disiplin masyarakat itu karena tidak ada strong leadership yang ada di sana nah olehnya itu menurut saya yang harus yang harus tampil di sini adalah strong leadership dari para pemimpin-pemimpin kita baik itu gubernur bupati wali kota dan sebagainya karena menurut saya strong leadership inilah yang bisa menciptakan partisipasi membangun optimisme harapan-harapan keikut sertaan masyarakat untuk bersama-sama bagaimana menarapkan kebiasaan-kebiasaan baru ini untuk menghadapi lonjakan kasus virus corona yang setiap hari semakin meningkat ini nah yang terakhir menurut saya saya melihat ya kita selalu berada pada kebijakan-kebijakan yang setengah-setengah pemerintah selalu menerapkan kebijakan yang setengah-setengah kita sudah menerapkan misalnya PSPB kemarin PSPB-nya juga setengah-setengah ya faktanya Goa menerapkan PSPB Makassar menerapkan PSPB ternyata setelah PSPB dilaksanakan kasus yang terpapar itu semakin meningkat demikian juga misalnya Maros walaupun tidak melaksanakan PSPB waktu itu ya justru menurun pada saat itu nah olehnya itu menurut saya kebijakan kita selalu setengah-setengah tidak pernah tuntas tidak fokus dan ya akhirnya menurut saya segala sesuatunya dilaksanakan secara formalistik saja nah olehnya itu menurut saya DPRD Provinsi Selatan kalau ada yang mengatakan apa yang dikerjakan oleh DPRD kami sudah melakukan banyak hal kami selalu melakukan evaluasi setiap saat bahkan anggaran pun kami sudah setuju Prof Amran gimana Prof masih terhukum Prof ya ya jadi ya siap jadi masalahnya adalah sejak awal kita saya katakan tadi itu tertinggal di start ya kena meremehkan apa yang harus dilakukan sejak awal adalah melibatkan masyarakat pemberdayaan masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu merupakan pengayuman bagi dia ya jadi apa yang saya katakan sebagai masyarakat mau apa namanya itu mau ngejawantahkan kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai bahagian dari kebijakan publik ini yang terceter sungguh kita bahagia bahwa solidaritas sosial modal sosial yang ada pada masyarakat sejak awal terjadinya musibah COVID-19 ini bisa tidak ganas karena solidaritas sosial antar masyarakat itu besar dan kita katakan bahwa pada saat itu partisipasi masyarakat jauh lebih tinggi daripada peranan pemerintah itu yang saya katakan tadi kata strong leadership memang COVID-19 ini menciptakan pemimpin-pemimpin baru sendiri yang sangat sesuai dengan apa namanya harus itu extraordinari ya itu yang dikatakan oleh Pak Jokowi mesti bekerja di luar kebiasaan kepemimpinan dia yang dilahirkan sebagai pemimpin di aman-aman saja tiba-tiba ada kejadian luar biasa maka seharusnya bisa menyelesaikan diri kalau tidak dia tertinggal celakanya lagi bahwa kita punya provinsi lain di Indonesia yang mengembirakan kepemimpinannya jadi ini juga jadi berat bagi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan karena punya Jawa Barat DKI Jawa Timur leadershipnya bagus ya wali kotanya juga itu nah ini ini yang membuat masyarakat juga menintap lebih tinggi harapannya terhadap kehadiran pemerintah dan wajibnya pemerintah provinsi Sulawesi Selatan ini terutama Makassar sebagai epicentrum nah Pak Adik mungkin nanti akan bisa menjelaskan lebih jauh saya selalu merasa apa namanya itu tidak enak dalam situasi kita menghadapi bencana bersama begini diganti beli kotanya diganti ini ada ini itu kan apa namanya meruntuhkan semangat kebersamaan yang bisa ditunda persamaan itu kok tidak dibangun tapi mungkin karena peraturannya sudah waktunya jadi saya kira ini yang menjadi masalah adalah apa yang saya keteladanan jadi apa yang dikatakan pemerintah hari ini misalnya mal tiba-tiba besok malnya dicurut-tutup misalnya yang lebih lucu lagi adalah data-data yang sama diberikan kepada pemerintah pusat kita mendapat apa dikatakan Pak Andi Irfan bahwa kita dalam pemantauan Presiden sementara kita menganggap bahwa kita sudah bekerja dengan menarik pemerintah daerah sudah menyatakan sudah sudah melakukan apa namanya itu surveillance yang banyak sehingga banyak kasus menurut saya juga secara logika kalau kita melakukan surveillance yang begitu banyak dimana-mana tadi Pak Andi juga sudah katakan tambah banyak kita lakukan tambah banyak positif berarti positif dimana-mana ini jadi masalah jadi harus ada tindakan luar biasa untuk mengurangi apa namanya itu kepedihan rasa capek daripada tenaga kesehatan dokter-dokter kita sudah habis sudah 4 bulan lebih saya kira sudah sangat menyenuhkan dan saya kira mereka sangat terbebani apalagi kalau isentifnya tidak lancar wah itu jadi masalah bertambah lagi saya kira itu dari saya sebagai tambahan terima kasih saya ke dokter Wahyudi baik dok ini kalau kita berbicara tentang positif covid di Sulsel khususnya di kota Makassar agak mengkhawatirkan juga karena perwali sudah diterapkan diperbatasan sudah ada pemeriksaan sudah diperkesat istilahnya tapi kok sampai sekarang kalau kita perhatikan grafiknya justru positif covid masih sangat tinggi di kota Makassar silahkan dok pendapatnya seperti apa iya yang saya hormati Prof. Amran dan sahabat saya Pak Irfan kami dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar memberi apresiasi kepada semua pihak yang selama ini menyuarakan bahwa Makassar ini menyeramkan kenapa karena memang menyeramkan terbukti dengan belum adanya sebuah indikator mengatakan bahwa upaya-upaya yang selama ini adalah sehingga kami melihat perlu upaya ekstraordinari yang betul-betul kuat untuk melakukan sebuah tiga tracing sama treatment itu yang penting kita harus lakukan dimana kita mengetahui bahwa Makassar saat ini di Indonesia di Indonesia karena 85% positif yang disulisir itu penyumbangnya di Makassar tidak usah jauh-jauh ke pasar pasar itu sangat tidak melakukan protop kesehatan 80-90% orang yang ke pasar tidak pakai masker sehingga itu menjadi bahaya perwali itu belum terlalu kuat perwali itu harus diikuti dengan perda karena kita tidak bisa menjatuhkan sebuah sanksi kalau hanya sekedar perwali perbuk atau perbuk harusnya ada perda ini yang harus didorong oleh teman-teman saudara saya Pak Irfan untuk bagaimana mendorong adanya perda karena sama seperti kalau kita di Singapura di Malaysia orang membuang sampah langsung didenda itu jelas aturannya orang yang tidak pakai masker bagaimana kalau selama ini yang kami dengar bagus-bagus tapi hasilnya tidak ada omanya KTP apalah apalah semua tidak ngefek sangat tidak ngefek ibaratnya kalau orang mau lari rumah lari maraton ini starting sudah salah sejak awal anggaran besar tapi hasil sangat tidak signifikan kita sama dengan Jawa Barat makanya sejak awal kami sudah bilang 40 rumah sakit yang awal-awal dijadikan rumah sakit perujukan COVID kenapa itu tidak dilakukan kenapa itu tidak diperapkan sekarang hilangkan semua sisa 5 rumah sakit saja yang ada yang daerah tidak apa yang terjadi pengiriman semua orang-orang yang positif ke luar dari luar kota ke Makassar itu semua ditirim terus itu kesalahan yang luar biasa harusnya di daerah saja semuanya dulu ditangani baru kalau memang gak wat baru kita ke Makassar kalau ini tidak kita ambil orang sakitnya mengkurangi orang mengetahui bahwa 14 hari yang lalu orang-orang yang ditemukan yang positif ini men-tracingnya kurang karena sudah menganggap sudah mengambil orang sakitnya padahal itu yang yang menjadi pemwaktu makanya saat ini kita kewalahan karena tabur dengan dengan entengnya kita menarik orang sakit kita anggap orang sakit ini sembuh banggalah kita dengan wisata covid oh kita sudah menyembuhkan 10 orang di daerah ini sembuh tapi lupa men-tracing 10 orang ini yang diambil di daerah meninggalkan jejak-jejak yang menjadi pemwaktu jadi susah makanya sejak awal kami bilang bahwa tolong pemerintah melakukan betul-betul ekstraordinari yang betul-betul bisa terukur kalau ini gimana ya sudah kelamakan sudah tidak tahu yang mana dia mau dibikin karena itu sudah sudah kacau sudah muradu semua ini sistem ibaratnya kalau kita perang sistem pertahanan kita sudah gibol-gibol dan lucunya pertahanan terakhir pun saat ini yang terakhir pun saat ini yaitu napis dan dokter di rumah sakit sudah pada ketodoran semuanya satu pasien maaf satu dokter satu nakes menangani seratus pasien sekuat apapun APD sekuat apapun antibody-nya ini dokter dengan perawat pasti akan dibol karena pasien-pasien yang dikirim maksimal selalu dikirim ke Makassar yang paling utama itu sekarang adalah bagaimana kita membudayakan masker dengan memakai masker 98,5% itu bisa kita mencegah terhadap covid tapi yang terjadi adalah tidak ada kesadaran masyarakat Makassar selalu selatan dengan memakai masker padahal ini masker efektif sekali dalam mencegah atau menurunkan angka covid 19 apalagi dengan posisi saat ini kita ada bencana alam di Masamba ini yang perlu diwaspadai bisa saja menjadi kluster baru itu yang perlu kita pikirkan karena hasil pemantauan kami di sana ya memang tambah lagi dengan bencana alam tambah lagi banyak orang berkumpul di sana ini yang perlu kita waspadai itu yang menjadi kalau kita tidak melakukan ekstra ketat dalam hal pencegahan dan penanganan covid-19 bisa jadi kita juara satu karena rata-rata 120 sampai 150 itu per hari rata-rata bisa saja nanti mencapai 10 ribu dalam waktu dua minggu kita tidak bisa menafikan seperti itu saatnya sekarang kita bersatu padu tidak boleh oke lah sekarang kita tidak tidak usah kita salahkan siapa menyalahkan siapa sekarang kita duduk bareng lakukan apa yang harus dilakukan libatkan semua sektor eksekutif legislatif masyarakat ormas ID organisasi profesi kesehatan lain kita duduk bareng yuk supaya kita tahu yang mana kita harus lakukan ini kan belum ada pertemuan secara teknis yang harus dilakukan adalah duduk bareng karena kalau tidak pemimpin A bilang ke kiri pemimpin D bilang ke kanan yang bingung masyarakat pasti dia mengikuti sesuai dengan perasaannya itu baik terima kasih dokter Wahyudi jangan kemana-mana pemirsa setidak kami akan melanjutkan perbincangan kita tetaplah bersama teman-mana teman-mana